Hai, gue Hiro, dan gue Joss, we are Hi Joss, dan kan terus musik kita dengan judul bercanda, lihat dulu digital platform yang tersedia. Hai Joss, Hai Joss itu sebenarnya nama singkatan dari kita berdua sih, Hiro dan Joss. Nah, kita kenapa ngambil Hai Joss supaya pada saat kita dipanggil Hai Joss itu sama kayak manggil kita juga gitu. Sama kayak ngambil teman gitu ya, ngambil dikat. Ya, dikat gitu sih. Kita itu udah main bareng, udah ngeband bareng sejak 2012. Itu juga uniknya. Waktu itu gue lagi cari vokalis. Terus kita coba cari vokalis. Dan gue cari vokalis. Coba masukin ke Twitter. Lowongan. Mungkin jaman 2012 itu masih high banget ya. Lowongan kerja di Twitter ya. Akhirnya dicari vokalis. Pria makan batik. Bisa manjat. Bisa akrobat. Akhirnya Joss lah. Gimana ceritanya baca tweet kita tuh. Jadi waktu itu dia ngepostnya gak tau jam berapa. Cuman gue bacanya tuh malem-malem. Kebetulan gue yang kerja di tugas di salah satu taste food yang ada di Bandung. Karena kita ketemunya di Bandung. Gue liat Twitter. Karena gabut kan. Ah tugas banyak nih liat Twitter. Eh nyari vokalis nih. Dan emang pertama kali gue keluar dari kota gue dan ke Bandung itu untuk menjadi musisi. Dan kebetulan doronya ketemu Bang Hiro. Kirimlah sample lagu. Kirim sample lagu. Besok paginya tuh malam itu juga ya. Paginya. Besok paginya langsung dihubungin. Mas ketrimanya jadi security. Mas ketrimanya jadi vokalis datang ya. Kita ketemuan lah. Ya dari situ kita ngeband bareng. 2012 sampai 2018 itu kita stay di Bandung. Makanya kita kuliah disana juga. Kita bikin kaliah disana. 2018 bandnya vakum. Akhirnya pas pandemi. 2020 kita ketemu lagi. Dan saat itu mungkin kita udah kontak teman-teman. Kayaknya yang masih bisa jalani kita berdua nih. Akhirnya kita putuskan ya udah kita bikin nama baru aja lagi. Akhirnya 2020 lah. Produk pandemi itu muncul. Namanya. Hai Joe. Yes. Bercanda itu kita ambil dari question box Instagram ya. Jadi kita coba tanya ke followers kita. Ke netizen kita. Ke fans. Ke fans. Gimana nih. Rasa sakit hati yang paling membekas lah. Yang paling membekas. Yang pernah dirasai. Akhirnya ada satu jawaban. Yang ini bikin kita wah asik nih. Dibikin lagu nih. Jawabannya apa Joe? Dia nya bercanda. Eh kita aja tuh cheer kita. Ya. Itulah. Kayaknya pas kita dapet. Wah ini. Ini cakep nih kita jadi lagu nih. Ini bagus ya. Akhirnya kita capture. Kita jadi inteng malagu kita. Yang inti poinnya sih. Cinta itu bisa hadir dari candaan-candaan yang berulang. Yaitu ceng-cengan ceng-cengan. Tapi sering berjalan. Mungkin ada satu pihak yang merasa kok. Jadi cintanya beneran. Tapi yang satunya tetap. Emang kita bercanda kok sebenernya. Tuh. Pas kita rekaman ya. Itu beneran kita cuma bawa screenshot. Question box tadi aja. Yang dari Instagram nya. Yes. Itu unik banget. Soalnya yang pertama kita cuma. Kita datang nih. Ga bawa apa-apa. Cuma bawa questionnaire itu. Datang ujung-ujung. Eh ini gimana ya liriknya. Ini gimana ya. Lagunya gaya gimana ya. Akhirnya kita brainstorming berdua, eh, berempat. Kebetulan kita dibantu sama orang-orang yang sangat hebat. S-nya adalah Kang Ajir dari T5 dan Kang Ezra dari Sweat The Band. Itu kita produksi di Bandung. Itu kita brainstorming, masuk jam 10 pagi, eh, jam 10 malam. Keluar jam 7 pagi. Itu udah beres rekaman semua, lirik semua, dan lain-lain di Kang Fixing Mastering. Kejadiannya pada satu malam itu lah ya. Dan liriknya itu cuma 30 menit loh ya buatnya. Lirik 30 menit. Kalau di antara dua lagu ini sebenarnya temanya beda ya. Kalau yang bercanda ini, kalau ada sakit hatinya. Kalau yang sebelumnya beda bahagia itu lebih ke menyadarkan ya. Jadi menyadarkan posesifan pasangan, jadi dia posesif banget lah jadi pasangan gitu. Jadi kalau benang merah sih gak ada ya. Tapi kita semuanya kesamaannya mungkin hasil konservasi. Kita tanya ke, kalau untuk yang beda bahagia mungkin tanya ke teman-teman sekitar. Kalau yang lagu bercanda ini yang baru rilis ini kita tanya ke netizen followers-follower sekitar. Terima kasih. 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 Tapi katanya pengen sisi lain dari Ayu katanya Kan yang kedua, yang ketiga itu pengen serius Yang serius katanya pengen yang nangis-nangis Yang bener-bener Oke next single ketiga ya Bener, single ketiga Rencana promosi kita yang pasti Segeru media ya, kalau mau soan-soan Segeru media, dan juga Kita kayaknya mau ngetahulin di digital Promotion selanjutnya nih Mungkin Teman-teman share of grandita Yang support Hai Jo Semakin dikenal Semakin complain dengan Dengan seluruh pendengar di Indonesia Lagu sendiri Lagu sendiri dong Kenapa emang gak pedih? Lebih enak Lebih enak cuy Soalnya orangnya lebih bagus Karena lagu sendiri Supaya kita punya identitas Oh bener Film 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 Kalau gue film Karena kalau nonton film tuh Lebih asik Gue tuh sebenernya Suka mitan ya Sebenernya Gue tuh sebenernya gak suka liat keramaian Sebenernya Karena Gue Apa ya Lebih seneng mitan aja Gue lebih seneng ditonton daripada menonton je Aku dulu бaha Ja Jadi bisa sesuai keinginan hati lah Pengen yang galau-galau Pengen yang tengok-tengok-tengok-tengok Pengen yang HAWAW Cewek anak rumahan sih musisi Gue musisi karena Kalau cewek musisi Si spesialis dia betul-betul bisa main alat musik, wah itu jodoh banget. Soalnya gue gak bisa main alat musik, belum bisa, belum bisa, belum bisa main alat musik. Jadi gue bisa diiringin sekalian kan. Jadi gitu pasti pemikirannya sama. Jadi ya gak cek buruan lah, karena dunia musik itu agak-agak, ini ya, agak-agak tricky. Kalau misalnya kalian mendekati para musik itu, agak-agak harus sabar-sabar dikit. Cewek rumahan lah, cewek rumahan itu berarti seneng yang lembut-lembut gitu kalau cewek rumahan kan. Mengayomi, biasanya gitu kan. Pengen makan dimasakin, pengen pergi disiapin bajunya. Itu cek buruan bro, buat apa? Ya makanya pantesan kita gak pernah ingin soal cewek kan, selera gajepnya dah. Diaduk! Karena lebih nge-blend, lebih nampar. Kalau bubur diaduk itu, semuanya kita bisa rasa gitu. Terasa dalam lidah lu, temborokan lu, semua masuk, jadi ah. Dan kalau ada orang minta, udah pasti gak mau kan diaduk. Mau. Gak ghosting dong. Gak ghosting dong. Gak ghosting dong. Gak ghosting dong. Gak aneh ya lo. Soalnya gue, aneh sih baik banget. Gue itu, baik banget gitu. Baik banget gitu. Baik ngaku. Baik tuh normal. Besting morning. Gak ghosting karena, saya kan seneng bikin lagu ya. Jadi supaya dapat inspirasi-inspirasi baru sih. Jadi, lu gak mau ngakuin kalau gue baik? Hmm? Gak mau ngakuin? Kamu terlalu baik, jadi saya gak seneng sama kamu. Hehehe! Hehehe 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 Kau usah seneng dalam hatiku, Ku sungguh gak tau aku dalam hatimu. Mulanya biasa saja Aku takkan tergoda Kawangku ubarah saya ada Berselang waktuku Perlu karakter masih Menujuk pada hatiku yang sudah Eh, saya ingat nih Baby, baby Berawal hanya bercanda Kutar anjur jatuh cinta Lalu malah kau pergi serenaknya You make me crazy baby Baby, baby, baby Silahkan kau pergi Jangan cuma kembali Cukup ku mengenamu Bukan untuk memiliki It's okay Going back to reality Girl, I can't see Although I'm not a be okay Let me in the air You just sleep away So Berawal hanya bercanda Ku terlanjur jatuh cinta Namun malah kau pergi serenaknya You make me crazy baby You make me crazy baby You make me crazy baby Silahkan kembali Jatuhkan kembali Chukup ku mengenamu Bukan untuk berawal hanya bercanda So I'm going back to reality I'm going back to reality Yeah 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 Because you just slip away Yeah 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 Don't wanna be okay So let me hear the hey You just slip away So I'm going to say art It's about to come to Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!